Intro Berita Persib, Teja Paku Alam Alami Cedera Patah Tulang Tangan Robert Bocorkan Kondisi Sang Kipper Sebelum lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua, yang baru menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasi, tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terupdate dari Persib Bandung dan Sepak Bola Indonesia. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts bocorkan kondisi cedera yang dialami keeper andalannya Teja Paku Alam. Menurut Robert Alberts, penanganan cedera Teja Paku Alam telah berjalan dengan optimal. Ia memastikan hal yang paling terutama saat ini adalah kesembuhan keeper berusia 28 tahun tersebut. Sebagaimana diketahui, Teja Paku Alam mengalami cedera patah tulang pada bagian tangan kirinya. Cedera patah tulang Teja terjadi saat mengikuti rangkaian game internal di Stadion Persib, Sabtu 21 Mei 2022, lalu. Ia mendapat cedera di bagian metacarpal tangan kirinya saat menghalau bola dalam sesi latihan bersama pelatih keeper, Louisine Hopassos. Keeper kelahiran Painan, Sumatera Barat, tanggal 14 Maret 1994 tersebut mengalami cedera fraktur atau patah tulang. Akibat cedera tersebut, Teja Paku Alam kemungkinan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Kami akan pastikan, Teja menjalani pemulihan dengan baik dan bisa kuat kembali. Bukan hal yang utama kapan Teja akan kembali. Buka Robert Alberts dikutip dari laman Persib. Kedua, kami akan melihat siapa yang akan menjadi keeper utama karena kami punya banyak keeper bagus. Kini tinggal menunjukkannya. Tambahnya, Arsitek asal Belanda ini mengatakan bahwa cederanya Teja tidak mengurangi komposisi keeper dalam skuad Maung Bandung. Robert yakin stock keeper Maung Bandung sekarang bisa menutupi absennya ex-keeper Sriwijaya FC tersebut. Semua pemain harus bisa menunjukkan kemampuannya seperti Fitrul, Made dan Satrio yang masih perlu banyak belajar. Ucap guru taktik berusia 67 tahun tersebut. Teja mengalami cedera dan harus menepi untuk waktu yang lama. Ini menjadi hal yang sangat disayangkan dan jelas bukan hal bagus baik untuk Teja dan tim, tegasnya. Sementara itu rekannya yang berposisi sama yakni Ima Dewi Rawan memberikan dukungan khusus terhadap kesembuhan Teja. Keeper asal Bali itu menilai Teja merupakan sosok penting di bawah mistar gawang Maung Bandung. Apalagi musim lalu berhasil membantu Maung Bandung mengamankan posisi runner-up Liga 1 2021. Berdasarkan situasi di atas, Teja diharapkan bisa sembuh tepat waktu sebelum kompetisi Liga 1 2022 dimulai. Pastinya kita semua berharap Teja cepat sembuh. Bagaimanapun semua keeper penting untuk Persib, kita berharap sebelum Liga dimulai dia Teja, sudah sembuh. Ujar Ima Dewi Rawan. Dengan cederanya Teja maka persaingan keeper utama Maung Bandung menyisakan tiga nama. Di antaranya Made, Fitrul Dwi Rustafa yang baru didatangkan dan keeper muda Satrio Ashar. Mengenai persaingan saat ini, Made menilai terlalu dini karena semua punya kualitas untuk menjadi keeper nomor satu. Kita semua berharap Teja segera pulih dan kita bisa bersaing lagi. Siapapun yang main nanti, itu adalah keputusan pelatih. Sebagai pemain, kami hanya berusaha memberikan yang terbaik dalam latihan dan nanti main support siapa yang dipilih oleh pelatih. Siapa yang main masih sangat terbuka? Karena ini baru di awal kita bermain nanti kita lihat pas mau kompetisi. Tutup Made. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!